Nasib ibu mertua yang tegak selingkuh dengan menantunya sendiri pun terungkap, telah diusir dari kediamannya. Kisah perselingkuhan ibu mertua dengan menantu terus menjadi sorotan. Setelah kisahnya viral di media sosial nasib sang ibu mertua pun terungkap. Ia tak lagi tinggal di kediamannya lantaran anak kandungnya NR telah mengusir sang ibu. Kondisi rumah NR pun kini sepi. Seperti apa kisah selengkapnya. Setelah geger kabar perselingkuhannya dengan sang menantu, ibu mertua yang saat ini sedang ramai dibicarakan, dikabarkan telah diusir. Wanita tersebut tegak selingkuh dengan menantu alias suami anak kandungnya sendiri yakni NR. Diketahui awalnya NR tinggal bersama ibu kandungnya tersebut yakni di wilayah kota Serang, Batat. Namun setelah kabar perselingkuhan mencuat, ibu kandung NR telah diusir oleh tetangga sekitar. Para tetangga itu mengaku marah dengan ibu kandung dari NR. Dilansir dari tribunewsmaker.com Bahkan bukan hanya tetangga, NR sendiri pun telah mengusir ibu kandungnya tersebut. Seorang tetangga yang tidak ingin disebutkan membenarkan informasi tersebut. Terpantau di kediaman NR kondisinya sepi dan tak menampakkan aktivitas hanya para tetangga yang lalu lalang. Seorang tetangga yang tidak disebutkan namanya mengatakan sejak kejadian itu kondisi rumah NR sudah sepi. Dia memang sepi soalnya kan dia kerjanya setiap hari, pulangnya malam biasanya katanya saat dilokasi pada Rabu. NR disebutkan kini tinggal bersama sang ayah. Namun karena sang ayah bekerja di DKI Jakarta dan pulang ke rumah seminggu sekali sehingga NR lebih sering tinggal sendiri. Perselingkuhan ini pun menjadi viral, seusai NR curhat di media sosial. Melalui akut TikTok pribadinya, NR mengaku dihianati oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. NR dan R, ex-suaminya baru menikah sekitar satu tahun yang lalu, yakni pada April 2021. Keduanya telah mengenal sejak duduk di bangku SMA. Mereka pun lalu menjalin hubungan selama lima tahun sebelum akhirnya menikah. Di unggahan berikutnya pada minggu, NR membeberkan kronologi perselingkuhan suaminya dengan ibu. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.